Ya Pemirsa, senang sekali saya Yusita bisa kembali menjumpai Anda dalam program Berita Daerah. Informasi seputar pekalongan dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Itulah Berita Daerah selengkapnya. Ya Pemirsa mengawali informasi yang pertama datang dari Kementerian Kesehatan yang meluncurkan platform satu sehat untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional. Layanan kesehatan di Indonesia terus bertransformasi menuju sistem kesehatan yang kuat, tangguh, dan terintegrasi. Salah satunya dengan melakukan integrasi data rekam medis pasien di Fasian Kes ke dalam satu platform Indonesia Health Service yang diberi nama Satu Sehat. Platform ini merupakan perwujudan dari pilar ke-6 transformasi sistem kesehatan yaitu pilar transformasi teknologi kesehatan. Platform ini juga diharapkan mendukung implementasi lima pilar transformasi sistem kesehatan lainnya, seperti transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan yang saat ini juga sedang berjalan. Dalam transformasi digital kesehatan, ada tiga program yang akan kita lakukan. Yang pertama, integrasikan data. Kedua, rapikan dan sederhanakan aplikasi. Ketiga, bangun ekosistem inovasi. Program satu data kesehatan yang kita luncurkan hari ini akan mengintegrasikan data kesehatan dan menstandarisasi format protokol pertukaran data. Kementerian Kesehatan mengadopsi model infrastruktur platform as a service yang menghubungkan seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan untuk menciptakan satu data kesehatan nasional yang dapat diandalkan. Nantinya, platform ini akan menjadi penghubung antar platform aplikasi yang beragam pada berbagai pelaku industri kesehatan. Untuk itu, sebuah aplikasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta, puskesmas, posyandu, laboratorium, klinik, hingga apotek harus mengikuti standar yang telah ditetapkan kementerian kesehatan di platform satu sehat. Adanya IHS, pertukaran data kesehatan nasional akan lebih efisien dan efektif. Melalui platform ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas rekamedis fisik jika harus berpindah rumah sakit. Sebuah resum rekamedis pasien telah terekam secara digital di platform satu sehat yang terintegrasi dengan peduli lindungi dan bisa diakses melalui ponsel dimanapun dan kapanpun. Begitu juga dengan tenaga kesehatan dengan adanya platform satu sehat, NAKES tidak perlu menginput data secara berulang pada aplikasi yang berbeda. Cukup mengisi di satu aplikasi yang secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya. Selain terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan apotek, Kemenkes berencana melakukan integrasi satu sehat dengan BPJS Kesehatan. Integrasi meliputi sistem pecatatan tuberkulosis, sistem pecatatan secara digital data kematian, maternal, dan perinatal, Imunisasi, sistem rujukan nasional kesehatan ibu dan anak, sistem informasi manajemen data terpadu kesehatan, lingkungan, dan pengendalian penyakit. Proses integrasi data ke platform satu sehat akan dilakukan melalui beberapa fase dengan target melengkapi data yang termasuk ke dalam standar resum medis ke IHS. Fase pertama data pendaftaran pasien dan diagnoksa, fase kedua adalah data prosedur medis, data kondisi vital, dan data diet. Fase ketiga data obat yang terintegrasi dengan kamus obat, fase keempat data observasi laboratorium, dan data observasi radiologi. Kemudian di fase kelima data alergi dan data kondisi fisik, dan dengan adanya satu data kesehatan diharapkan dapat mengintegrasikan data demografi, data medis, bahkan juga data genomika, sehingga Indonesia akan memiliki sistem data kesehatan digital yang paling lengkap dan terintegrasi. Robi Soeharto, Batik TV melaporkan. Robi Soeharto, Batik TV melaporkan.